Halo sahabat Robonesia, jumpa lagi dengan kami di channel Belajar Robotika, Robonesia, Morten, Robotics Learning Rekan Robonesia sekalian, pada kesempatan video kali ini, saya akan mengajak rekan-rekan sekalian untuk belajar bagaimana cara melakukan jogging atau menggerakkan robot Epson secara manual yang pada video-video sebelumnya pernah kita lakukan juga, tapi dengan robot yang sesungguhnya nah pada video kali ini, kita akan melakukannya pada robot Epson di lingkungan simulator nah seperti sudah kita jelaskan pada video-video sebelumnya software Epson RZ Plus ini memiliki simulator program ya atau aplikasi simulator yang itu bisa digunakan untuk kita belajar melakukan apa ya pembuatan aplikasi menggunakan robot Epson nah baik, langsung saja kita menuju ke software Epson RZ Plus nya untuk bisa melakukan pembelajaran cara melakukan jogging atau menggerakkan robot Epson secara manual di lingkungan simulator baik, kita close dulu ini, kita maximize supaya lebih jelas kemudian langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menghubungkan software Epson RZ Plus dengan controller kalau menggunakan robot Epson RZ Plus kita memilih USB ya tapi karena kita akan menggunakan simulator maka kita harus memilih salah satu virtual controller yang telah tersedia di drop down connection yang ini ya, kita pilih salah satunya yaitu C4 virtual ini adalah virtual controller yang sudah saya buat untuk belajar mengandalkan robot Epson seri C4 di lingkungan simulasi atau lingkungan simulator baik, kita pilih saja dengan klik kita tunggu proses koneksinya baik, sudah terkoneksi ya untuk koneksinya sudah berganti dari offline sekarang menjadi C4 virtual berarti saat ini robot Epson, sorry software Epson RZ Plus ini sudah terhubung dengan robot C4 yang itu di virtual controller baik, kita buka halaman atau page atau Windows simulator robotnya kita bisa memilih dengan menekan tekan, apa, menekan icon ini simulator atau shortcut control plus C5 kita juga bisa melalui menu tool kemudian pilih opsi simulator baik, pilih salah satu saja ini robot simulator yang sudah terintergasi di software Epson RZ Plus kita besarkan saja ya nah, disini sudah tertampil pada robot simulator 1 model 3D robot Epson tipe 6 aksis ya 6 aksis dengan tipenya tipe C4 jenisnya jelas 6 aksis serinya C4 baik, nah untuk melakukan jogging di lingkungan simulator ini ini dapat dilakukan dengan dua jalan ya yaitu pertama menggunakan robot manager dan yang kedua nanti menggunakan kursor mouse ini ya nanti memanfaatkan fitur di robot simulator yaitu fitur tombol ini ya, object rotation atau robot job oke, ini adalah alaman simulatornya ya nah, untuk bisa menggunakan robot manager kita harus membuka terlebih dahulu atau membuat project baru dulu sehingga kita bisa membuka robot manager karena kalau belum ada projectnya kita belum bisa mengklikkan robot manager kita lihat disini misalkan kita buka robot manager ya belum bisa ya disini di fit apa menu tool juga sama masih belum aktif masih abu-abu oke, kita image dulu robot simulatornya kita buat aja ya buat atau buka ya mungkin buat aja yang baru buat aja project new kemudian kita simpan di gimana ya nanya ya yang sudah ah ini dia dia, ini dia ya kita sudah pernah membuat sebuah folder baru ya yaitu robonesia workspace ya kita gunakan saja ini, oh ternyata sudah ada project yang sudah kita pernah buat juga di untuk virtual ya untuk robot C4 nah, kita buka aja ini kita gunakan aja oke kita klik oke, untuk membuka proyek bernama project underscore C4 virtual oke the project project simpat virtual already exist sudah ada apakah mau ini overwrite ya di yes aja gak apa-apa kita tunggu ya projectnya masih blank ya programnya nah ini gak apa-apa sampai disini aja karena kita hanya ingin bisa melakukan jogging melalui robot manager ya supaya bisa menggap more robot manager maka kita harus membuka sebuah project oke kita berarti ini sekarang kita buka dulu robot managernya ini sudah aktif ya tombol robot managernya dan disini juga sudah aktif pilih salah satu ya kita klik ini kalau muncul seperti ini lagi continue aja yes oke nah sekarang robot managernya sudah terbuka dan disini ada ini kan ada tab jog and teach ini sama seperti yang waktu kita belajar melakukan jogging atau menggunakan robot epson seri c4 kalau gak salah waktu itu tapi robotnya bener-bener ada jadi itu kontrolnya terhubung dengan komputer kita nah ini untuk belajar melakukan jogging seperti halnya kita melakukan pada robot sebenarnya ini coba kita agak berbesar supaya lebih kelihatan proses jogging nya bisa kita lihat oke ya hanya segini misalnya baik untuk proses jogging nya kita pertama maksud saya jogging menggunakan robot managernya pertama kita kita nyalakan semua motor pada join robot c4 dengan menekan tombol motor on pada bagian motor pada tab control panel oke ya kita tekan ready to turn robot motor on continue aja oke sekarang robotnya motor motornya sudah nyala dan untuk mulai jogging kita kembali ke tab ini ya jog and teach oke nah untuk aturannya sama dengan yang waktu menggunakan apa melakukan jogging pada robot yang sesungguhnya oke untuk jogging nya disini untuk mode nya kita bisa pilih disini bisa word bisa juga join kita pakai pilih join aja dulu ya kemudian speed nya tidak apa-apa karena ini menggunakan simulator jadi tidak begitu berisiko kemudian untuk current position nya ini tampilan word nya seperti ini untuk join seperti ini ya nilainya nilai degree nya ya kalau word kan milimeternya kemudian pulse ini pulse nya masih masih pada posisi zero pulse ya lagi posisi kalibrasi yang pernah kita singgung dan pelajari oke kita pilih aja yang join kemudian untuk yang current arm orientation nya biarkan default aja kemudian untuk jog distance nya kita bisa pilih continuous long medium song ya kalau continuous berarti tidak tidak dipakai ini info tentang apa namanya degree nya ya tidak karena kita di robot nya nanti akan apa bergerak sesuai dengan tombol jogging yang kita tekan kemudian long ini kalau ini maksudnya kalau sekali tekan nanti robot nya akan bergerak untuk masalah join robot bergerak sebanyak sepuluh ya sepuluh derajat ini sepuluh ribu ini maksudnya sepuluh derajat kemudian kalau medium setengahnya apa sepuluhnya ya satu derajat kemudian short ini sepuluhnya lagi 0,1 oke ya jadi kita pilih continuous aja oke terus kemudian untuk melakukan jogging kita seperti yang lain melakukan pada robot yang sesungguhnya ini untuk tampilan simulatannya bisa kita ubah apa namanya gerakkan ya kita pilih yang sesuai dengan hadapan kita jadi seperti apa posisi yang mau kita inginkan bisa kita atur sendiri dengan melakukan klik menggunakan mouse ya pada bagian explain nya ya pada bagian mana yang akan digerakkan di klik aja sambil di tahan atau digerakkan oke oke ya misalkan sekarang kita mau melakukan jogging ini ya biar besar kita scroll maju supaya zoom ya membesar tampilannya nah kita sekarang mulai jogging dari join 1 ya join 1 kita jogging baik kita ke arah positif dulu eh negatif dulu aja terserah bersama aja kita mau coba aja oke kita lihat gitu ya robotnya sudah mulai bergerak ya ke arah negatif nah terus kemudian ini ada tanda kuning ini pad nya ya jadi kita bisa lihat kalau di pengaturan simulator nya disini itu adalah pengaturan render TCP pad nya sehingga setiap gerakan robot tuh nanti kita bisa tahu dari titik awal dimana sampai akhirnya dimana gitu oke ya ini join 1 untuk arah negatif sudah bergerak kemudian sekarang kita coba untuk join 1 arah positifnya ya robot mulai bergerak ya kembali terus oke lanjut terus ya nah bisa kan nah ini join 1 demikian join yang lainnya juga bisa begitu ya join 2 misalkan atau kita kembalikan dulu ke point 0 ya tadi kan masih di home position nya home config nya masih di nilai 0 ya jadi kita belum setting lupa ya kita kasih nilai 0 aja di posisi kemudian kita apply nah supaya kita nanti bisa menggerakkan robot menuju ke posisi home nya di posisi pulsa 0 nya masing-masing ya kita tekan tombol home untuk membalikan si robot kembali ke posisi 0 oke oke posisi nilai adalah posisi robot C4 menghadapi depan seperti itu nah oke kemudian kita lanjutkan job ke untuk join 2 misalnya ini ya join 2 kita lihat arah negatif dulu turun ya oke join 2 stop kemudian join 2 arah positif C2 plus ya tekan dan tahan oke nah seperti itu cara jogging nya kemudian join 3 ya selanjutnya tapi kita kembalikan ke posisi home lagi aja biar kelihatan oke langsung aja disini ya control panel terus posisi home oke kembali ke posisi home kemudian kembali ke tab jog and teach kita jogging join 3 sekarang join 3 minus J3 min oke ya seperti itu udah bisa bergerak pada join 3 nya untuk arah negatif sekarang join 3 arah positif ya oke iya bisa sampai jauh santai aja karena ini hanya di simulator jadi aman tidak khawatir rusak gitu ya oke join 3 sudah berhasil kita jogging juga masa kalau kita ingin menghapus pad nya ini ya yang tadi ya armanya apa render TCP pad kita lakukan dengan ini ya ini clear TCP pad tombol ini yang ada tanda silam merahnya sama ada tanah kotak biru oke hilang kemudian kita kembalikan ke posisi home ya kita hapus lagi pad nya nah kita sekarang mau jogging join 4 ya join 4 ini biar kelihatan kita besar kan kita geser dikit dulu ini biar lepas oke ya join 4 kan hanya muter itu ya oke join 4 kita jog ke arah negatif dulu C4 min oke ya bisa panjang jauh ya oke kemudian ke join masih join 4 diarah positif sekarang ya join 4 berputar ke arah positif oke saya oke kemudian sekarang kita lanjut ke join 5 oh tapi kita tambahkan juga tambahkan juga posisinya ke posisi home dulu oke untuk join 5 enaknya gimana biar kelihatan ini oh ini ya oke kita lihat join 5 sekarang kembali ke tab jog and teach join 5 join 5 min C5 min oke turun join 5 bergerak oke sampai bawah oke terus sekarang arah positifnya C5 plus naik ya kembali iya berputar ke atas oke kemudian kita coba join 6 tapi kita kembalikan dulu ke posisi home juga kelima kelima kembali oke kita ke tab jog and teach lagi terus kita jogging join 6 oh iya kita hapus dulu ini clear tcp padnya kita sekarang mulai jogging untuk join 6 ya supaya kelihatan saya coba zoom lagi oke oke sekarang kita jogging join 6 ke arah negatif C6 min kelihatan ya bergerak ya oke ini nah ini juga bisa juga dilihat di sini pada current positionnya join 6 ini bisa berputar 360 derajat ya oh sampai berhenti ya oke kita kembalikan ke arah positifnya join 6 C6 min nilai di join 6 pada current position terus buah ya sampai 0 coba kita coba oke nah bisa ya adalah cara menggerakkan manual menggerakkan robot secara robot Epson secara manual atau jogging untuk join per join ya gitu baik setelah kita bisa melakukan jogging menggunakan robot manager sekarang kita akan belajar cara melakukan jogging tetapi tanpa menggunakan robot manager ini motor opennya terus di close robot managernya kita minimize nah kita maximize saja ini robot simulatornya oke kita akan lakukan jogging join join robot ini secara langsung menggunakan mouse ya kursor muskita dengan bantuan tombol fitur tombol object rotation atau robot jog kita tekan robot apa poinnya ya apa tombol ini oke kalau sudah kita arahkan kursor kita menuju ke bagian bagian robot yaitu join-joinnya ya setiap join robotnya oke jadi kalau ini artinya bagiannya kalau bagiannya ini menjadi biru berarti sudah siap untuk didahulkan jogging bisa digerakkan manual kita coba ya kita mulai dari join satu join satu ini ya ini join join satu ini oke ya cara menggerakkan ini adalah ya di klik terus ditahan terus di geser-geser gitu ya jadi kalau untuk teaching menggunakan simulator ini kita lebih mudah ya untuk gak perlu jogging menggunakan robot manager oke ini join join oke kemudian join 2 pindahkan kursor ke join 2 ini sudah warna biru ya join 2 ya berarti sudah siap untuk di apa digerakkan di jog kita klik tahan kita gerakkan kursor apa mouse kita oke ya nah dengan begini kita bisa mengarahkan robot ini sesuai dengan kain kita dengan lebih mudah ya disini misalkan kita mau ngerai ke ini ya ke objek warna hijau ini kemudian join 3 ya join 3 ya join 3 ini ada ke tangan C3 jika kita bisa gerakkan dengan setelah warna biru ya warna biru seperti ini kita klik kemudian gerakkan ke arah yang kita perlukan oke oh gak kesan nih wah nah kita lihat apakah sudah pas misalkan mau lakukan teaching ini teaching position oh ini belum nih join jika satunya boleh geser lagi dari sini ya kita lihat dari atas nih oke ini akan lebih memudahkan kemudian lanjut ke join 2 lagi kayaknya kurang turun kita turunkan lagi nah kemudian ke kita juga bisa jogging pada join berapa ya empat ya empatnya kita agak oh tiga dulu nih agak agak dijauhkan oke nah diturunkan lagi di join 2 nya diturunkan lagi oke 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 terus ini join 3 nya juga di naik di jauhkan oke 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 ya terus selanjutnya join 5 di bawah kita arahkan supaya dia hampir menyentuh gitu ya hampir menyentuh ke objek ya ini yang udah biru kan nah kita arahkan join 5 ya 5 oke 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 join 5 kita jog dan biru ya misalkan kita atas lagi kayak tadi oke turunkan lagi sesuai dengan kebutuhan kita join 6 ini gak perlu kelihatan ya coba kita dekatkan lagi aja kita mau jogging join 6 ini ya dan biru ya kita tinggal klik terus putar ya bisa oke soalnya kebutuhan kita ini kalau mau teaching lebih mudah oke kalau kita ingin dia dekat dengan objek warna hijau ini kita dekatkan lagi join 3 nya kita angkat lagi terus join 2 juga oke join 3 lagi oke join 5 kita turunkan join 2 eh nabrak aduh macam mana nih nabrak ya nabrak kalau kayak gini jangan panik naikin aja lagi ya join 2 nya kita kita arahkan disini alur kursor kita kita angkat merahnya tapi gak hilang jadi kita hilangkan dengan cara menggunakan tombol ini cassette collision jadi ini tabrakan yang terjadi tadi yang jadi merah itu bukan warning kita bisa hilangkan nah oke kita kembali ke posisi kita oke seperti ini ya nah cara jogging robot c4 tanpa robot manager langsung menggunakan fitur pada robot simulator yaitu object rotation atau robot job oke demikian eh panduan saya untuk melakukan jogging manual atau menggerakkan robot Epson seri c4 secara manual menggunakan robot manager ataupun menggunakan fitur tombol robot job oke demikian video kali ini sampai bertemu pada video-video selanjutnya selamat menikmati ya